Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 3. Yesus menyembuhkan pada hari sabat. Di lain waktu, Yesus pergi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Beberapa orang Yahudi mengawasi Yesus dan mereka menunggu apakah dia akan menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Mereka berharap Yesus akan melakukan kesalahan sehingga mereka dapat menuduhnya. Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu. Berdirilah di depan sini supaya semua orang bisa melihatmu. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang yang ada di situ. Manakah yang lebih tepat dilakukan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau menghancurkannya? Tetapi orang-orang itu tidak menjawabnya. Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka semua dengan perasaan marah, sekaligus sedih karena hati mereka yang begitu keras. Kemudian Yesus berkata orang yang tangannya lumpuh itu, Ulurkan tanganmu. Maka orang itu pun mengulurkan tangannya dan ia pun sembuh. Lalu orang-orang farisi itu pergi dari tempat itu dan bergabung dengan para anggota Herodian. Mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus. Kemudian Yesus pergi bersama murid-muridnya ke danau. Saat itu serombongan besar orang dari wilayah Galilea dan Judea juga mengikuti mereka. Banyak juga yang berasal dari wilayah Judea, Yerusalem, Idumea, daerah seberang sungai Jordan, dan juga dari daerah sekitar kota Tirus dan Sidon. Orang-orang ini datang karena mereka mendengar tentang segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus. Yesus melihat ada begitu banyak orang yang datang ke situ. Maka ia meminta para murid untuk menyediakan sebuah perahu kecil baginya, supaya orang banyak itu tidak menghimpit dia. Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua orang yang sakit terus mendesak ke arahnya untuk menyentuh dia. Dan setiap kali orang-orang yang kerasukan roh jahat memandang dia, mereka bersujud dihadapannya sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah! Tetapi Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka tidak mengatakan kepada siapapun tentang siapa dia. Yesus memilih kedua belas rasulnya. Kemudian Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil beberapa orang dari para pengikutnya, yaitu mereka yang dipilihnya, dan mereka pun datang menemuinya. Lalu, ia memilih dua belas orang dari mereka dan menyebut mereka sebagai rasul. Yesus mau agar kedua belas orang ini menyertai dia, dan supaya ia dapat mengutus mereka ke tempat-tempat lain untuk memberitakan firman Allah. Dan kepada mereka, Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan. Inilah kedua belas orang yang dipilih Yesus. Simon, yang disebut Petrus, Jakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Keduanya disebut Boanerges, artinya anak-anak guntur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Jakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, dan Judas Iskariot yang nantinya mengkhianati dia. Kuasa Yesus berasal dari Allah. Sesudah itu, Yesus pulang ke rumah. Tetapi serombongan besar orang kembali menemui dia. Orang banyak itu kelaparan. Sedangkan ia dan murid-muridnya tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ketika keluarganya mendengar tentang hal ini, mereka pun datang untuk mengambil dia dengan paksa sebab mereka mengatakan bahwa ia sudah gila. Guru-guru Taurat dari kota Yerusalem berkata tentang Yesus, Belsebul ada dalam dirinya. Ia mengusir setan dengan kuasa dari pemimpin setan. Maka Yesus memanggil dan berbicara kepada mereka dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, Belsebul tidak akan mengusir setan-setannya keluar dari orang-orang. Sebab, jika sebuah kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan dapat bertahan. Dan bila sebuah keluarga terpecah-pecah, maka keluarga itu tidak akan bertahan. Karena itu, jika setan melawan dirinya sendiri dan berperang melawan pengikutnya, ia tidak akan bertahan dan riwayatnya akan berakhir. Siapapun yang mau masuk ke rumah orang yang kuat dan mencuri barang-barangnya, dia harus mengikat orang kuat itu terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dia bisa menjarah rumahnya. Aku berkata kepadamu, manusia dapat diampuni dari semua dosa yang mereka lakukan. Ya, bahkan kata-kata hujatan mereka bisa diampuni. Tetapi siapapun yang menghujat roh kudus tidak akan pernah diampuni. Mereka akan bersalah selama-lamanya. Yesus mengatakan hal ini karena guru-guru Taurat itu menuduhnya sedang kerasukan roh jahat dan roh jahat ada dalam dirinya. Murid-murid Yesus adalah keluarga Yesus yang sesungguhnya. Kemudian, ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang. Mereka berdiri di luar dan mengirim beberapa orang untuk memanggilnya keluar. Banyak orang yang duduk mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, Lihat, ibu dan saudara-saudaramu menunggu engkau di luar. Yesus menjawab, Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Kemudian, ia memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, Orang-orang inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Saudara dan ibuku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang melakukan keinginan Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.